Siapa bilang pikun itu biasa saja Siapa bilang pikun itu tak berbahaya Jangan maklum dengan pikun, jangan maklum dengan pikun Yang dimaksud kognitif itu kalau saya boleh menggambarkan seperti suatu jenis komputer itu Itu ada chipnya Jadi manusia yang mempunyai keterampilan komputer itu punya seperti chip yang memudahkan komputer itu bisa bekerja Sehingga kalau manusia punya komputer yang normal bisa melakukan sesuatu pekerjaan, sesuatu aktivitas dengan menggunakan beberapa strategi, memori, persepsi, pemecahan masalah dan sebagainya Komputer itu punya beberapa sub-sub ya Ada memori, ada persepsi, ada problem solving, ada atensi dan sebagainya Memori bertugas untuk mengingat Dan ketika orang itu melakukan sesuatu dan itu diulang-ulang, dia akan memori jangka pendek itu akan masuk ke memori jangka pendek Ketika mereka itu sudah bisa melakukan hal-hal yang bisa mengingat tertentu, mereka akan bisa terbiasa melakukan itu tanpa mengingat lagi Sehingga perilaku yang dihasilkan akan otomatis Nah ketika orang itu jadi gangguan memori, mereka itu harus belajar lagi untuk mengingat kembali sehingga aktivitas yang dia kerjakan sehari-hari akan terbantu kembali Sama dengan alat-alat yang lain, misalnya alat-alat dipakai lama, masih ada kerusakan, generasi dan sebagainya Ketika orang sudah mulai bertambahnya umur, memori itu akan berkurang, akan menjadi generasi Sehingga kalau itu terjadi generasi beberapa hal, misalnya bisa generasi itu karena secara natural mereka terjadi karena umur, bisa memori itu terjadi karena penyakit Misalnya stroke, dua hal yang berbeda, jadi misalnya memori terjadi karena memang karena generasi itu ya seperti alami ya Tapi memori yang terjadi karena penyakit harus diberikan terapi sesuai dengan problem yang ada Ketika memori memburuk, kita harus latihan supaya tidak terjadi problem yang lebih parah Misalnya suatu contoh, misalnya beberapa orang mengalami gangguan memori jangka pendeknya mengalami masalah Dia tidak ingat lagi apa yang tadi pagi dimakan, sehingga dia akan makan lagi Nah kalau itu terjadi terus-menerus, dia akan kelebihan berat badan, dia akan terjadi masalah-masalah kesehatan dan lain sebagainya Sehingga dia memori perlu diaksa dan dilatih Oke, yang pertama kita bisa misalnya orang mengenal lupa untuk mengenal anggota keluarganya atau wajah orang Jadi beberapa gambar seperti nama Presiden yang lalu seperti Presiden Soekarno, kemudian Pak Lima Jendral Sudirman Itu bisa dilatih untuk membantu mengingat fungsi ini nama siapa, ini siapa, dia berprofesi seperti apa Jadi kita bisa menggunakan foto-foto keluarga atau foto-foto yang pernah diingat, pernah dipelajari masa lalu Misalnya ini tidak ada bintang pelang, ada titik puspa dan juga yang selamat Foto-foto itu bisa digunakan untuk mengingatkan kembali hal-hal yang pernah dipelajari Misalnya seseorang itu lupa menaruh pakaiannya, kemudian identifikasi baju, ini apa, ini baju, letaknya di mana Kemudian ini baju panjang atau baju pendek, itu baju pergi atau baju di rumah Jadi dengan menggunakan alat-alat yang ada di rumah, misalnya ini ada televisi, ini televisi Kemudian ada alat tentu yang mereka kesulitan mengenai nama hewan Kartu-kartu seperti ini dapat digunakan untuk melatih memori, kemudian misalnya dia nggak ngerti, belum ngerti belalang Kemudian ini gambar ayam, nah kartu simpel ini bisa dibuat untuk membantu mereka untuk recalling Mengingat kembali hal-hal yang sudah dilupakan Kemudian kita bisa menggunakan kalender, kemudian hari ini saya harus pergi kemana, hari ini punya janjian dengan siapa Hari ini pergi ke dokter, hari ini punya dia ini Atau ramai dia ditelepon di handphone, itu bisa dikasih catatan hari ini saya dengan siapa, gimana, untuk urusan apa, seperti itu Karena sekarang kita banyak alat-alat canggih seperti gadget Sehingga dengan gadget, dengan Google kalender itu bisa dikasih catatan-catatan Dan ketika ada Google cook-up, mereka langsung tersentuh apa itu, keluar di layan Orang langsungnya ping gitu, oh ini waktu aku untuk pergi janjian ke dokter Oh ini janjian untuk pertemuan meeting Jadi dengan alat-alat bantu teknologi modern, maupun tradisional hanya dengan kalian saja bisa untuk membantu mengingat Kemudian di rumah itu dilabel, oh ini kamar ayah, kamar ibu, ruang makan, ruang tamu, kamar mandi Kadang-kadang mereka kalau sudah mengalami gangguan memori, dimensional, sebagainya, lupa Kemudian termasuk ini almarin juga dilabel, ini khusus pakaian baju, ini celana, kemudian ini pakaian dalam Kemudian dilabel, apalagi alat tulis, alat apalagi dilabel dan dibeli gambar, dengan dilabel dan dibeli gambar Teman-teman yang mengalami ODD atau demensia itu tidak akan mengalami kesulitan, ini cukup dengan melihat gambar apa yang terkata dilabel Itu mereka bisa terpantau Ini pertama kalinya saya ikut Care Giver's Meeting dari Alpi, Alzheimer Indonesia Kebetulan mama saya itu sudah mulai-mulai suka tikun juga, jadi saya penasaran dan pertanian Seperti, tikun yang normal dan yang tidak normal itu yang seperti gimana, dan kesan-kesannya itu inspiring Ini adalah hal yang menyenyakannya positif banget ya, seperti tadi kita bareng anak-anak tua yang ada senior sama keluarganya Kita sama-sama belajar, sama-sama menari, bernyanyi, nah sesuatu yang bisa dibuat tulang itu tadi sih Tadi Pak Guji bilang dari peran serta dari keluarga, terutama untuk yang alat tulis itu adalah yang alat tulis itu harus ada acceptance dari alat tulis itu Kita juga harus tetap aktif, tersegera melawan ikut mawala sayi Terima kasih